Pokok bahasan kali ini adalah jaman kerajaan di Indonesia. Indonesia mulai berkembang pada jaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal tarik Masehi, sementara agama Buddha disebarluaskan pada abad kelima Masehi. Kali ini kita akan membahas kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, Kerajaan Kutai Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad keempat Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di Hulu Sungai Mahakam. Kerajaan ini dibangun oleh Kudungga. Raja yang terkenal memimpin Kerajaan Kutai adalah Asma Warman. Sedangkan masa kemasan Kerajaan Kutai berada pada pemerintahan Raja Mula Warman. Peninggalan terpenting Kerajaan Kutai adalah tujuh prasastiupa. Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam perperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Kedua, Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Taruman Negara merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada abad keempat Masehi. Wilayah Kerajaan Taruman Negara berada di barat Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raja yang bernama Jaya Singgawarma. Masa keemasan Kerajaan Taruman Negara saat dipimpin oleh Raja Purnawarma. Beberapa prasasti peninggalan kerajaan ini adalah Prasasti Kebun Kopi, Tugu, Cidang Giang, Ciara Teun, Muara Cianten, Jambu, dan Pasir Awi. Ketiga, Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, hingga Jawa Barat. Raja Bala Putra Dewa membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar antara lain, kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan China melintasi Selat Malaka, dan keruntuhan kerajaan punan di Vietnam Selatan. Peninggalan kerajaan Sriwijaya terdiri dari Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Talangtuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Talaga Batu, Prasasti Karangbirahi, Prasasti Ligor, Candi Muarojambi, dan Candi Muaratakus. Beberapa faktor penyebab kemunduran dan keruntuhan kerajaan Sriwijaya, adanya serangan dari Raja Dharma Wangsa, adanya serangan dari kerajaan Kola Mandala, pengiriman ekspedisi pemalayu atas perintah Raja Kertanegara, muncul dan berkembangnya kerajaan Islam Samudera Pasai, dan serangan kerajaan Majapahit yang dipimpin Aditya Warman atas perintah Mahapati Gajah Mada. Keempat, Kerajaan Mataram Merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram terletak di sekitaran Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada dua dinasti yang berada pada kerajaan ini, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Dinasti Sailendra membawa kerajaan Mataram bercorak Buddha dan dinasti Sanjaya membawa kerajaan Mataram bercorak Hindu. Pada dinasti Sailendra, Raja yang terkenal adalah Samaratungga yang membangun Candi Borobudur, Mendut, dan Candi Sewu. Raja Balaputradewa dan Raja Pramawardhani merupakan anak dari Samaratungga. Balaputradewa tidak setuju dengan pernikahan Pramawardhani dengan raka pikatan yang menyebabkan mereka bertikai dan Balaputradewa kalah sehingga ia pergi ke kerajaan Sriwijaya. Pada dinasti Sanjaya, Raka pikatan membangun Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Selanjutnya, Mataram dipimpin oleh Diah Balitung dan Empu Sendok sebagai Raja Terakhir. Empu Sendok sebagai Raja Terakhir memindahkan kerajaan Mataram ke Jawa Timur dan memulai kerajaan baru yang dikenal dengan nama Medang Kamulan. Pengganti Empu Sendok adalah Raja Dharma Wangsa Tegu dan Raja Air Langga. Pada akhir pemerintahannya, Air Langga menyerahkan kerajaan kepada kedua orang anak wakil-lakinya yaitu Jayanggrana dan Jayawangsa. Untuk menghindari perselisihan, maka kerajaan dibagi dua menjadi jenggala dan kediri. Salah satu hal menyebabkan runtuhnya kerajaan kediri adalah Raja Kertajaya dibunuh oleh Kan Arok. Kelima, Kerajaan Singosari Merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Singosari terletak di wilayah Jawa Tengah hingga akhirnya berhasil menguasai Sriwijaya. Kerajaan ini didirikan oleh Kan Arok. Kerajaan Singosari berasal dari sebuah daerah bernama Tumapel yang dipimpin oleh Tunggul Ametung. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Kan Arok menggantikannya sebagai penguasa Tumapel. Ia juga menjadikan Kandedes istri Tunggul Ametung sebagai permaisurinya. Kan Arok berakhir karena dibunuh oleh Anusapati yang merupakan anak dari Tunggul Ametung. Anusapati dibunuh oleh Tojaya yang merupakan anak dari Kan Arok. Tojaya pun mengalami hal yang sama yaitu dibunuh oleh Wisnuwardana yang merupakan anak dari Anusapati. Pembunuhan ini menggunakan keris yang sama yang digunakan Kan Arok ketika membunuh Tunggul Ametung. Raja terakhir Kerajaan Singosari adalah Kertanegara yang merupakan anak dari Wisnuwardana. Kerajaan Singosari yang sibuk mengirim angkatan perang ke luar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam dan pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jaya Katwa dan dalam serangan itu Kertanegara mati terbunuh. 6. Kerajaan Majapahit Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya. Jaya Negara yang merupakan kemenakan dari Raden Wijaya sempat mengimpin kerajaan ini. Selanjutnya, kerajaan dipimpin oleh Tribwana Tunggadewi. Merupakan anak dari Raden Wijaya bersama istrinya Gayatri. Pada masa pemerintahannya, Gajah Mada diangkat menjadi pati dan dikenal dengan Sumpah Palapa. Selanjutnya, kerajaan dipimpin oleh Hayamuruk yang merupakan pelopor zaman keemasan Majapahit. Namun, peruntuan Majapahit juga disebabkan oleh Hayamuruk yang ingin memperistri dia Pitaloka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.